Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersendiu, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang ngobrol dengan temannya. Jadi, pocong itu keluar dari bawah tempat tidur, lalu ia melompat ke badan temanku. Setelah kejadian itu, temanku pindah dari kosannya. Wih, lumayan ngeri sih, tapi hantu pocong itu udah biasa. Emangnya kamu punya cerita yang lebih menyeramkan? Ada, cerita jaman aku SMP. Jadi, pas aku pulang dari rumah temanku, itu sekitar jam 10 malam. Aku ngeliat orang yang begitu panjang tertidur di jalan. Karena penasaran, aku ikuti badannya yang panjang itu. Aku ingin tahu di mana ujung kepalanya. Hingga saat aku ketemu ujungnya, kamu tahu apa yang aku lihat? Apa? Nggak ada, aku cuma bohong. Ah, nggak asik. Udah serius gini, malah cerita bohong. Yaudah, aku balik dulu ya. Ya, hati-hati di jalan. Lagi banyak begal sekarang. Siapa juga yang mau begal penjelang kaki? Hmm, sebenarnya lumayan ngeri ceritaku tadi. Kalau benar terjadi, aku juga bakal takut. Eh, ada orang tergeletak. Kenapa sama seperti ceritaku tadi? Ah, jangan mikir yang enggak-enggak. Mungkin orang yang lagi pingsan. Benaran orang. Mas, bangun. Mas, kenapa tiduran di sini? Ah, ada orang tergeletak lainnya di sana. Kenapa orang-orang tiduran di jalan? Apalagi mabuk. Tidak. Apa ini? Ini seperti kebohonganku. Aku ikuti saja. Aku penasaran apa yang ada di ujung. Ah, dia. Makan orang. Makan. 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 Pada akhirnya, orang itu lari ketakutan, melihat kebohongannya. Jadinya, bangun. Selesai. Pada akhirnya, orang itu lari ketakutan, melihat kebohongan, 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 melihat kebohongan. Terima kasih.